Salam Perspektif Baru, saya Hayat Mansur, senang sekali kembali hadir menjadi host memandu acara favorit kita, wawancara khusus Perspektif Baru. Sahabat Perspektif Baru, PBB, Perserikatan Bangsa-bangsa, telah menetapkan setiap tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia, atau yang lebih dikenal dengan singkatan HIMAS. Nah, perayaan HIMAS digelar secara khusus di seluruh dunia. Hari ini kita membahas topik mengenai HIMAS 2021 dan kondisi masyarakat adat di Indonesia. Tentu saja narasumbernya adalah orang yang competent dan credible untuk membicarakannya, yaitu Ruka Sombolingi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, atau yang kita kenal dengan aman. Halo Ruka. Halo, Assalamualaikum. Selamat. Semoga semua tetap sehat. Sampurasun dari Bogor, Manasumoraka. Salam Nusantara buat semua. Ya, salam Nusantara. Ruka, pada tahun ini, perayaan HIMAS 2021 itu mengambil tema, Leaving No One Behind, Indian People and the Call for a New Sosial Contract. Atau dalam bahasa Indonesia-nya, tidak meninggalkan siapapun masyarakat adat dan seluruhan untuk kontrak sosial baru. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan masyarakat adat di seluruh dunia, sehingga PBB secara khusus mengangkat tema tersebut, yaitu masyarakat adat dan seluruhan untuk kontrak sosial baru. Ya, terima kasih kawan-kawan di Perspektif Baru, dan izinkan saya menyapa kawan-kawan semua, pendengar, mudah-mudahan semua tersehat, jaga kesehatan, jangan lupa prokes, dan yang belum divaksin, kalau sehat jangan ragu segera cari vaksin. Kita punya, katanya sudah makin banyak datang. Nah, terima kasih Bung HM. Kalau kita melihat konteks dari perayaan tema tahun ini, itu ada hubungannya dengan situasi terkini. Situasi terkini yaitu krisis, ada dua krisis, krisis perubahan iklim, krisis iklim, dan juga krisis yang muncul karena pandemi COVID-19. Nah, di dalam perjalanan kita, khususnya di dalam advokasi atau perjuangan selama ini dunia internasional, SDGs sudah menyatakan bahwa salah satu yang paling penting itu adalah prinsipnya tadi itu. Tidak boleh ada satupun yang ketinggalan lagi kali ini. Itu salah satu motto SDGs. Dan kemudian di dalam situasi sekarang, belajar dari pengalaman selama melewati masa-masa perjuangan melawan pandemi COVID-19 bersama-sama, memang menunjukkan bahwa ada banyak pelajaran dari krisis ini, dari COVID-19 ini. Pelajaran bahwa krisis itu terjadi karena pertama kita sangat jahat terhadap bumi kita, terhadap alam di sekitar kita. Dan kita hidup dengan gaya hidup yang tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Dan inilah yang di atasnya itu, kemudian selain tidak sustainable, kita juga banyak sekali melakukan diskriminasi, kekerasan, dan peminggiran dari banyak pihak-pihak dari yang disebut dengan umat manusia itu, termasuk di dalamnya masyarakat adat, termasuk di dalamnya petani, termasuk di dalamnya nelayan-nelayan, termasuk di dalamnya para buruh. Nah, ini yang kemudian memberikan konteks bahwa kita perlu kontrak sosial baru, khususnya karena banyak sekali saat ini pertanyaan, mempertanyakan meragukan sistem demokrasi yang ada saat ini, dan juga sistem pasar yang ada saat ini. Jadi ini semua perlu dirombak, direorientasi, perlu perubahan-perubahan paradigma, dan itu semua yang disebut dengan kontrak sosial yang baru. Apa bentuk kontrak-kontrak sosial baru yang harus dilakukan? Atau apa bentuk-bentuk perubahan yang harus dilakukan untuk menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat adat ini? Ya, terima kasih sekali lagi. Jadi persoalan, salah satu persoalan terbesal masyarakat adat bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia saat ini adalah lemahnya perlindungan hukum, kepastian hukum bagi masyarakat adat, termasuk di Indonesia. Dan inilah yang kemudian mengakibatkan banyak sekali kesenjangan, kesenjangan dalam pembangunan, pembangunan masyarakat adat tidak dianggap sebagai prioritas, dan kemudian itu tadi yang membuat masyarakat adat kemudian jauh tertinggal. Jauh tertinggal dalam artian akses terhadap layanan publik, akses terhadap pemenuhan hak sebagai masyarakat adat, dan bahkan kehilangan tanah dan tempat kehidupan masyarakat adat. Nah, sementara kalau kita lihat adalah seluruh ekosistem terbaik yang tersisa di dunia saat ini itu dijaga oleh masyarakat adat. Nah, ketika bicara tentang yang disebut dengan new normal, normal yang baru, kita tidak mungkin lagi kembali kepada kehidupan yang seperti sebelumnya. Kita harus bicara tentang kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru di mana kita hidup, semua, siapapun itu hidup dengan penuh kesadaran bahwa segala gaya hidup kita, segala tingkal laku kita pertama, tidak merusak ibu-bumi kita. Karena bagaimanapun juga, kita hanya punya satu bumi bersama-sama, satu rumah. Dan yang kedua adalah kita tidak, gaya hidup kita, kita bisa memastikan bahwa apapun yang kita lakukan, kita tidak berkontribusi terhadap peminggiran saudara-saudara kita yang lain. Dan ini bukan hanya masyarakat adat. Nah, untuk ini maka yang pertama diinginkan itu adalah memang kita perlu yang disebut dengan paradigm shift. perubahan paradigma pembangunan. Kita harus melihat kembali bagaimana pembangunan yang basisnya pada kelestarian, yang basisnya kepada penguatan masyarakat, penguatan ekonomi di tingkat lokal, dan juga yang paling penting, penguatan, pengelolaan-pengelolaan yang memastikan kita tidak kehilangan keragaman budaya kita dan kita tidak kehilangan keragaman hayat kita. Nah, kehidupan yang kalau diaman disebut sebagai berkelanjutan dan adil. Ini yang kita harapkan terjadi. Nah, misalnya, udah banyak sekali ya contoh-contoh kasus di mana kita bisa menunjukkan bukti bahwa masyarakat adat itu bisa menyumbang besar sekali untuk pembangunan. Sepanjang, ya, sepanjang kontribusi ini dihitung dan betul-betul dijadikan landasan untuk pembangunan yang ke depan. Itu pemerintah yang disebut sosial kontrak baru itu. Nah, masyarakat adat ini kan termasuk di Indonesia itu termasuk yang menjaga bumi, termasuk yang menjaga keragaman, dan juga menyumbang kepada keberlanjutan pembangunan. Lalu bagaimana keadaan atau kondisi masyarakat adat di Indonesia saat ini? Ya, kondisi saat ini, tadi saya sudah sebutkannya di awal bahwa kita masih dalam situasi di mana perlindungan hukum terhadap masyarakat adat masih belum ada saat ini. Di nasional, kita belum punya undang-undang masyarakat adat dan itulah yang menimbulkan banyak sekali persoalan yang dihadapi masyarakat adat selama ini. Mungkin nggak perlu detail ya. Nah, khusus pada saat ini, selama pandemi ini, ada banyak sekali jawaban yang bisa kita lihat dari pandemi. Kalau dari sisi masyarakat adat. Pertama, ini menunjukkan bahwa selama ini pembangunan yang berlandaskan pada perampasan wilayah adat sudah membuat masyarakat adat pertama tertinggal. Dalam artian hidupnya itu berada di wilayah-wilayah yang akses terhadap layanan kesehatan sangat minim. Bahkan banyak yang tidak ada. Dan kemudian yang masih tersisa berada di wilayah-wilayah yang susah terjangkau dan itu minim dengan infrastruktur. Infrastruktur bukan hanya puskesmas atau layanan kesehatan, tapi juga transportasi. Nah, di tengah-tengah situasi ini kemudian datang COVID. Dan ini, COVID ini membuka secara terang-benderang apa sebenarnya yang salah dengan pembangunan, dengan paradigma seperti selama ini. jelas sekali menunjukkan bahwa pertama, pembangunan itu kan disentralkan seolah-olah di kota, sangat urban, berbasisnya urbanisasi. Dan selama pandemi ini, justru kota ini menjadi tempat yang paling tidak aman di bawah kolong langit. Di sisi lain, wilayah-wilayah adat yang kemudian pertama itu selama ini sudah dipenuh dengan tekanan dari berbagai sisi, pada saat selama pandemi itu justru menjadi tempat yang aman, menjadi tempat untuk orang kemudian bisa hidup lebih baik sebenarnya. Nah, di banyak kasus-kasus di mana orang di kota, anak-anak adat yang dari kampung, karena selama krisis ini nggak bisa terjamin hidupnya di kota, itu yang kemudian pulang kampung. Karena apa? Karena ternyata kampung adalah tempat yang lebih aman. Nah, ini semua sebenarnya secara, kalau kita mau menarik pelajaran, menunjukkan bahwa kehidupan itu yang bisa kita pastikan berkelanjutan adalah kehidupan ketika kita masih hidup dari bumi tempat kita berada. Itu pertama. Dan di mana-mana masyarakat adat yang sudah tidak punya kontrol atas wilayah adatnya, sudah diambil oleh perusahaan, sudah diambil oleh tambang, oleh sawit, itu semua justru tidak ada jaminan nasibnya. Sehingga yang selama ini dijanjikan, janji-janji pembangunan bahwa keberadaan perusahaan akan mendatangkan infrastruktur, akan memperbaiki fasilitas, akan menciptakan lapangan kerja. Pandemi membuktikan sebaliknya. Bahkan buru-buru itu banyak yang terlantarkan selama pandemi sampai hari ini. Nah, ini yang kenapa kita mengatakan kita perlu tatanan hidup yang baru. Hubungan antara masyarakat, hubungan antara pemerintah, antara negara dengan masyarakat harus di dalam tatanan yang diperbaharui. Jadi, tidak boleh lagi kita lanjut seperti yang sekarang ini. Ya, setuju sekali Ruka. Saat ini seluruh dunia termasuk Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 ini terhadap masyarakat adat yang ada di seluruh wilayah Nusantara? Ya, makasih HM. Pandemi tahun lalu itu, mulai dari tahun lalu kita akan menyatakan supaya kita membuat yang namanya lockdown wilayah adat. Jadi, semua tahu bahwa virus ini datang dari pergerakan manusia. Nah, dan datang pasti dari kota-kota dari luar wilayah adat. Sehingga perlu menjaga secara ketat pintu keluar masuk. Ya, dikontrol dengan ketat pintu keluar masuk. Yang pulang dari kota, karantina dulu, baru kemudian kembali ke rumah masing-masing. Dan ini dilakukan secara bersama-sama. Di sisi lain, kita tahu bahwa minim fasilitas dan akses terhadap obat-obatan di kampung-kampung yang ada adalah warisan leluhur kita yaitu ramuan-ramuan tradisional. Jadi, para pembuat obat dan bahkan dan paling semua, hampir semua rumah ya, bisa punya kemampuan untuk meramu obat-obatan itu, khususnya ibu-ibu, bikin ramuan dan itu yang digunakan. Nah, pangan kemudian kita anggap, nah kami salah, ini HM. Kami pikir waktu itu pandemi ini hanya akan berlangsung 6 bulan. Jadi, kita bilang, pastikan makanan cukup untuk 6 bulan. Ternyata, udah lebih setahun nggak selesai, belum selesai pandemi ini. Nah, tapi situasinya sekarang adalah karena terus menanam banyak anak-anak muda yang sudah pulang kampung menjadi peternak, menjadi pekebun, bikin sekolah adat. Sebenarnya kehidupan di wilayah-wilayah adat itu mengalami bukan hanya diperkuat, tapi bahkan ada yang mengalami yang disebut dengan arus balik, kembali ke jalan leluhur. Ada kampung-kampung yang dulunya sudah harus membeli beras, justru selama pandemi bounce back, bangkit kembali, dan justru mereka panen sudah sampai 3 kali selama pandemi ini. Jadi ini kita bisa lihat ya situasinya. Nah, tapi karena lockdown wilayah adat itu banyak sekali bocornya, banyak bocornya karena ada aktivitas-aktivitas perusahaan, ada aktivitas ekonomi di mana orang tetap harus ke kota menjual barang-barang dan membeli kebutuhan dari kota, sehingga, dan khususnya dengan Delta yang katanya penyebarannya seperti cacar biasa gitu, cepat sekali, maka Delta ini memang sudah mulai menaklukkan kapasitas pertahanan masyarakat adat. Sudah mulai masuk ke wilayah adat dan terjadi outbreak di wilayah-wilayah adat. Sementara tadi itu, dengan infrastruktur kesehatan yang justru tidak digenjot peningkatannya selama pandemi ini, dan yang digenjot bantuan-bantuan ekonominya justru perusahaan-perusahaan yang selama ini menimbulkan masalah. Inilah yang kemudian meletakkan sekarang kita menjadi situasinya cukup, kalau saya tidak menyebutnya lampu merah, mungkin lampu kuning. Dan itu, lampu kuning, kalau lampu kuning di wilayah adat, maka sebenarnya ini lampu kuning buat kita semua. Tadi itu, karena wilayah adat itu adalah di mana masyarakat adat menjaga ekosistem terbaik yang tersisa, dan juga menjaga lumbung-lumbung pangan kita, dan kalau bicara ekonomi masa depan, itu adanya di wilayah adat. Nah, Ruka, saat ini sudah lampu kuning, artinya sudah sangat mengkhawatirkan. Nah, apakah banyak yang tidak tertolong dari masyarakat adat yang terkena COVID-19 ini? Karena tidak adanya fasilitas kesehatan, atau tidak adanya bantuan kesehatan kepada mereka? Ada beberapa, ini situasinya tidak umum, maksudnya tidak bisa digeneralisir, karena pertama, akses terhadap lokasi ke kota, dengan fasilitas kesehatan yang cukup memadai, itu berbeda dari seluruh tempat ke tempat yang lain. Ada juga kemudian tempat yang memang tidak ada akses sama sekali. Nah, di tempat-tempat seperti inilah, yang sayangnya ya, kita sedih dengan harus mengatakan bahwa terjadi seleksi alam. Jelas, maka karena tidak ada vaksin, tidak ada fasilitas kesehatan, dan pergerakan manusia terus terjadi, maka ada tempat-tempat di mana gejala-gejala, ini tidak bisa disebutkan sebagai COVID, karena tidak ada tes, tidak ada pengecekan di lapangan, tidak pernah ada PCR, tapi ada gejala-gejala, yang paling umumnya itu demam, sakit badan, dan hilang penciuman, itu bisa dialami oleh satu kampung. Dan dengan situasi seperti itu, modal untuk bertahan bersama-sama, yaitu gotong royong, dengan mengurus diri sendiri, memastikan ramuan-ramuan tradisional itu. Jadi, perlawanannya sekarang ini ditabit, kalau di wilayah-wilayah adat, dan di pangannya, jadi harus cukup makanan. Jadi, ini yang terjadi saat ini di wilayah adat. Korban, ya banyak. Korban, ya banyak. Tapi, itu realitas yang terjadi. Nah, di aman, kami memastikan supaya korban tidak terlalu banyak. ya, karena sekarang ini kan bukan lagi pada, nggak ada gunanya marah, dan kemudian marah dan bersungut-sungut. Karena sekarang ini, ya, kita harus melakukan sesuatu, apa yang di dekat kita, untuk menyelamatkan diri. Itu. Jadi, modenya ini sekarang sudah mode survival. Kalau di masyarakat adat, dan di aman, kita mencoba melakukan yang terbaik. Terakhir, Ruka. Apa yang harus dilakukan oleh negara, dan juga kita semua, untuk membantu melindungi masyarakat adat ini, dari bencana pandemi COVID-19 ini? Nah, kalau kita lihat situasi saat ini, kita kan punya masalah yang hampir sama, di setiap daerah terkait pandemi ini. Ada banyak sekali berita, berita yang simpang siur. Sosialisasi dari pemerintah yang tidak cukup baik, tidak cukup masif, sehingga dikalahkan oleh arus informasi yang tadi itu, yang membuat semuanya di simpang siur. Nah, sementara kalau di kampung, orang akan mendapatkan berita yang kira-kira paling masuk akal, itu yang akan diterima. Jadi, orang menyebut bahwa masyarakat bodoh, kena hoax, segala macam, menurut saya nggak bisa disalahkan juga, 100% ke masyarakatnya. Karena, kan tidak pernah ketika kita mendapatkan berita, tidak ada tulisan di situ bahwa ini hoax. Jadi, nggak ada tapisannya, kalau di masyarakat yang membaca. Ini yang harus perlu ketegasan, untuk memang bagaimana eradikasi berita-berita itu. Nah, yang kemudian adalah kita ingin memastikan supaya akses vaksin bagi masyarakat adat yang mau vaksin, dan dukungan bagi komunitas-komunitas yang memang masih mempertahankan tradisi, yaitu ritual dan pengobatan-pengobatan tradisional. Karena kalau mau berpegangan pada obat-obatan farmasi, banyak yang bahkan antivirus pun nggak punya di daerah-daerah itu. Nah, itu untuk urusan pandemi, urusan COVID. Urusan yang berikutnya adalah kita harus melihat dalam konteks yang lebih luas. Masyarakat adat sebagai pertahanan terakhir, mempertahankan ekosistem terbaik, keragaman sumber daya hayati, dan keragaman budaya, yang selama ini menjadi kekuatan kita sebagai bangsa Indonesia, itu yang membuat kita semua punya kewajiban untuk melindungi masyarakat adat. Untuk melindungi masyarakat adat. Karena bahkan udara bersih yang kita hirup di kota itu karena masih ada orang-orang kampung yang menjaga hutan. Jadi kita selayaknya semua itu kemudian gaya hidup yang jauh lebih sustainable. Minimal itu mengurangi penggunaan bahan-bahan yang akan merusak lingkungan kita, akan merusak alam kita. Dan yang paling penting adalah melindungi para protektor kita, yaitu masyarakat adat. Nah ini yang menurut saya, undang-undang dalam hal ini, undang-undang masyarakat adat itu menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini untuk bisa melihat kembali kehidupan kita dan bisa kemudian menghitung bagaimana Indonesia ini bisa hidup, bisa hidup dari mengandalkan dari diri sendiri. Dan diri sendiri kita itu adanya di wilayah-wilayah adat. Dan dengan model ekonomi yang kurang less exploitatif dan jauh lebih adil, jauh lebih setara. Dan saya pikir kekayaan yang kita punya yang masih tersesat, ini lebih dari cukup lah untuk kita semua. Jadi ini yang menurut saya kontrak sosial baru bukan hanya di seluruh dunia, tapi memang di Indonesia juga perlu kita lakukan segera. Oke, terima kasih Ruka. Dan sebagai penutup, saya hanya mengingatkan bahwa masyarakat adat adalah kekuatan kita sebagai suatu bangsa. Jadi mari kita bersama-sama melindungi dan menjaga masyarakat adat. Terima kasih. Sampai jumpa di wawancara Perspektif Baru berikutnya.